Kita beralih ke Purwokerto, Pemirsa Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Jebul Suroso menjadi satu-satunya Rektor di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah yang masuk dalam daftar 50 tokoh Banyumas 2022. Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Jebul Suroso menjadi satu-satunya Rektor di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah yang masuk dalam daftar 50 tokoh Banyumas 2022. Hal itu ditunjukkan dalam acara Temu Gagasan 50 Tokoh Banyumas 2022 bertajuk meneropong Banyumas sampai tahun 2024 yang digelar di salah satu Hotel Purwokerto. Acara yang digelar oleh Forum Banyumas itu dihadiri berbagai tokoh di Banyumas seperti anggota DPR RI, Ketua DPRD Banyumas, serta berbagai tokoh pendidikan, budaya, dan sebagainya. Dalam kesempatan tersebut, Rektor UMP Jebul Suroso mendorong Banyumas raya di Mekarkan menjadi provinsi. Lebih lanjut, dirinya mengatakan ekonomi perlu dimajukan dengan mengedepankan keekonomian rakyat. Menurut Jebul Suroso, hal itu bisa menjadi mimpi yang secara bertahap bisa diwujudkan. Rektor juga mengatakan perlu melibatkan banyak rakyat agar Banyumas bisa berkembang dengan baik. Menurutnya, UMP adaptif terhadap teknologi dan perguruan tinggi yang bekerjasama dengan pemerintah itu melahirkan banyak produk yang bisa diandalkan, sehingga industri rumah tangganya bisa berkembang. Dengan teknologi yang kita, jumlah penduduk kita, Banyumas saja 2 juta. Saya kira ini bisa menjadi mimpi yang sesala bertahap bisa kita wujudkan. Banyak elemen masyarakat, 50 ini bisa melakukan kajian sehingga harapannya bisa wujud kajian yang tepat. Berkas, E-nya adalah ekonomi perlu dimajukan dengan mengedepankan kedaulatan rakyat. Ini konseptual sekali, saat ini kita dihadapkan pada UMKM yang betul seperti Mas Pangkin sampaikan, kemudian Pak Wastam sampaikan, itu perlu perhatian kita. Kalau saya punya uang 1 triliun, RAB kita berapa, Pak? Tegar Roli memberitakan dari Purwokerto, Jawa Tengah, sebuah hal ini dari semua yang...